Coba bayangkan dunia, kata Allah, permainan dan senda gurau. Tapi banyak hati manusia terpukau. Karena dunia ini permainan, kita adalah sebagai pemain. Jadilah kita pemain yang bagus. Jangan kita dipermainkan oleh dunia. Kita kendalikan dunia untuk akhirat. Terima kasih. Hari Jumat adalah penghulu dari setiap sekian hari. Haji bagi orang fakir. Hari raya bagi orang miskin. Dua khutbah menempati dua khanat sembahyang. Maka apabila khutbah telah menaiki mimbar. Janganlah berkata-kata salah seorang di antara kamu. Dan apabila berkata-kata. Meskipun hanya untuk menegur temannya dengan kata diam. Maka sia-sialah Jumatnya. Maka oleh sebab itu. Diamlah. Dengarlah. Dan tak hantilah. Semoga kamu mendapat rahmat dari Allah SWT. Alhamdulillah. 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 Al-Fatihah 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 Nanti matahari terbenam Alam ini akan gelap gulita Disediakan oleh Allah tempat kita beristirahat Yang menjadi inti dari yang saya bacakan tadi Kenapa bumi ini terang-benderang? Karena cahaya matahari yang diizinkan Allah Begitu pula hendaknya hati kita yang gelap Hati kita yang tertutup Hati kita yang belum terbuka untuk taat kepada Allah Mudah-mudahan diterangi pula oleh nurnya Sehingga masa-masa yang akan datang Lebih taat kita kepadanya Lebih selalu kita menambah ibadah Mempertahankan akidah Meniru Nabi Ibrahim Nabi Muhammad SAW Kita disuruh oleh Allah Bersalawat kepada beliau Mudah-mudahan salawat yang kita baca Sebagai rukun khutbah tadi Diiringi oleh jamaah Jumat Dalam hati Disampaikan kepada Nabi Muhammad Kenapa kita harus bersalawat Nabi itu sudah dijamin masuk sorga Ibarat air di dalam gelas Nabi itu sudah penuh gelasnya Tidak perlu ditambah lagi Tapi kita tambah juga Air yang telah penuh Akan melimpah keluar Air yang keluar Mencari tempat yang rendah Tempat yang rendah itu siapa? Adalah kita semua ini Jadi salawat yang kita baca Ditujukan kepada Nabi Pahalanya untuk kita masing-masing Maka kalau disebut Nabi Muhammad namanya Kita sambung dengan salawat Allahumma salli ala sayyidina muhammada Sallallahu alaihi wasallam Wabari alaih Salawat-salawat itulah nanti Yang akan mempertemukan kita Dengan Nabi Diaumil Mahsyar Bapak-bapak Mungkin Bapak Sebagai rakyat biasa Berteman dengan Bupati Berteman dengan Gubernur Dijambi Kemudian Bapak foto bersama dengannya Mungkin dipajangkan di rumah Ini foto saya dengan Bapak Gubernur Ini foto saya dengan Bapak Bupati Nanti kita akan Sepayung dengan Nabi Muhammad Kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Apakah kita tidak bangga Sepayung dengan beliau Di akhirat nanti Sama surga dengan beliau Maka untuk itu Janganlah kita lupa Bersalawat kepadanya Bersalawat kepadanya Nabi bersabda Yang artinya Begini Sekikir-kikir Umat saya Adalah umat Bukan kikir Karena uang Bukan kikir Karena emas Dan perak Tapi ketika Nama saya disebut Dia tidak bersalawat Kepada saya Itu lah Sekikir-kikir Umat Maka janganlah kita Termasuk golongan itu Itulah gunanya kita Membaca Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Wa ala ali Muhammad Kaum simin Kutbah Jumat ini Tidak boleh Panjang-panjang Dalam aturannya Maka secara pendek Ayatnya sudah Saya bacakan tadi Surat Ali Imran Ayat 95 Dan ayat 96 Apa kata Allah Dalam ayat ini Kul Katakanlah ya Muhammad Sadakallah Yang datang dari Allah Itu benar Maka untuk itu Ya Muhammad Fattabi'u Millata Ibrahim Hanifa Engkau ikutilah Cara Ibrahim Beragama Bagaimana Nabi Ibrahim Beragama Tegak lurus Wa makana Minal musyrikin Tidak pernah Dia mempersekutukan Allah Kaum muslimin Itu dinamakan Istiqamah Dalam tauhid Kalau bahasanya Di Sumatera Barat Sama Sama Jokayu Gadang Baurek Cakam Ke tanah Jawah Tahunjam Kepitalo Panuhlah bumi Di rumpunnya Digampu Tidak Terbukekkan Di badai Alun Kataulian Konon Kok goyang Angin lalu Sampai beliau Dibakar Oleh Raja Namrud Akidah beliau Tidak berubah Tauhid beliau Tetap Tidak pernah Mempersekutukan Allah Itulah Yang akan Kita Tiru Sampai Kita Meninggal Sekarang Banyak Orang Mengaku Islam Dibujuk Dengan Pangkat Hilang Akidahnya Dibujuk Dengan Harta Hilang Akidahnya Lebih-lebih Orang Yang Terkontaminasi Dengan Segala Macam Kekayaan Dunia Yang Memukau Padahal Kalau Kita Meninggal Berapapun Kekayaan Dunia Yang Kita Miliki Tidak Satupun Akan Kita Bawa Kalau Kita Tidak Infakan Para Jemaah Tirulah Nabi Ibrahim Walaupun Barambui Angin Dilawi Tiba Angin Puntiang Beliwang Tiba Angin Alim Bubu Tiba Topan Tornado Akidah Kita Jangan Bertukar Sekali Kita Mempersekutukan Allah Maka Kita Akan Rugi Selama Lamanya Itulah Yang Pertama Yang Akan Kita Contoh Dari Nabi Ibrahim Jangankan Kita Nabi Muhammad Disuruh Mencontoh Kakeknya Nabi Ibrahim Ini Yang Kedua Nabi Ibrahim Itu Rela Berkorban Setiap Hari Jemaah Jumat Nabi Ibrahim Menyediakan Katering Beliau Kaya Kalau Ada Orang Lalu Ke Halaman Beliau Itu Dijam Jem Makan Di bawahnya Nyai Dijam Makan Sampai Di ujung Usianya Berkorban Berkorban Sapi Dan Kambing Setiap Hari Raya Adho Itu Seratus Ekor Sapi Seribu Ekor Kambing Karena Beliau Kaya Para Jemaah Yang Terhormat Tapi Masih Dituntut Oleh Allah Apa Mengorbankan Putranya Untuk Disemli Apakah Nabi Ibrahim Mau Anak Satu Satunya Yang Beliau Sudah Berusia 200 Tahun Baru Anak Ini Dapat Sudah 75 Tahun Menikah 200 Tahun Umur Baru Mempunyai Seorang Putra Yang Sangat Dikasihi Dan Anak Itu Anak Penyantun Ketika Kaabah Telah Rusak Oleh Banjir Di Zaman Nabi Nuh Diperbaiki Di Zaman Nabi Ibrahim Dengan Siapa Beliau Memperbaiki Kaabah Yang Rusak Itu Dengan Putranya Ibrahim Yang Ketika Itu Baru Berumur 11 Tahun Kaum Muslimin Di Tengah Malam Beliau Bermimpi Disuruh Semblik Anak Itu Jadi Korban Untuk Hari Raya Tahun Itu Karena Itu Dalam Mimpi Maka Didiamkan Saya Malam Kedua Berulang Mimpi Lagi Disampaikan Kepada Istri Wahai Isteriku Walaupun Anak Kita Satu Satunya Tapi Sudah Dua Kali Saya Bermimpi Disuruh Semblik Oleh Allah Untuk Korban Tahun Ini Bagaimana Pendapat Adinda Ini Namanya Musyawarah Berumah Tangga Walaupun Kita Laki-laki Ini Kepala Rumah Tangga Tapi Kita Tidak Boleh Memberikan Sesuatu Tanpa Ada Beria Bermusyawarah Dengan Istri Kita Tajam Tidak Boleh Memutuh Gadang Tidak Boleh Melendu Maka Kita Semuanya Harus Putuskan Dengan Musyawarah Itulah Indahnya Agama Islam Apa Kata Isterinya Kekanda Mungkin Mimpi Pemenan Lalu Kacimpuang Pemenan Mandi Lihatlah Satu Malam Lagi Benarkah Mimpi Ini Dari Allah Atau Tidak Apa Yang Dikatakan Isterinya Didengar Oleh Nabi Ibrahim Maka Beliau Diamkan Satu Malam Lagi Ternyata Mimpi Itu Berulang Apa Kata Isterinya Ini Jelas Sudah Disuruh Oleh Allah Kita Sabar Karena Kita Hanya Memelihara Kita Hanya Hak Pakai Semua Yang Kita Miliki Ini Hak Allah Kalau Sekarang Allah Menyuruh Sembelih Anak Kita Untuk Dikorbankan Kita Harus Melepaskannya Kau Muslimin Mungkin Bagi kita Ismail Itu Sekarang Kita Contohkan Kebun Sawit Kita Yang Kita Sayangi Karena Harganya Mahal Kita Banyak Dapat Uang Mungkin Juga Emas Dan Perak Bagi Yang Mendulang Emas Itu Mungkin Ismail Yang Kita Sayangi Tapi Untuk Berkorban Untuk Jalan Allah Ismail Ismail Yang Berupa Harta Ismail Ismail Yang Berupa Emas Dan Perak Harus Kita Korbankan Untuk Jalan Allah Inilah Bukti Keimanan Kita Kepada Allah Yang Memberi Kita Rezki Akhirnya Disampaikan Kepada Anak Ya Bunaya Wahai Anak Buah Hatiku Ini Arafil Manam Ayahmu Ini Melihat Dalam Mimpi Anni Azbah Rasanya Ayah Disuruh Menyebelih Engkau Fanzur Mazatara Bagaimana Pendapat Muna Karena Beliau Meminta Kepada Allah Berilah Saya Anak Yang Salih Ya Allah Diberilah Dia Anak Yang Penyantun Apa Jawaban Anak Umur Sebelas Tahun Itu Ayah Kerjakan Matuk Maru Sesuai Dengan Perintah Sataji Duni Insya Allah Minas Sabirin Ayah Akan Melihat Saya Sabar Menerima Ini Ayah Tapi Sebelum Saya Disimli Asahlah Pisau Tajam Tajam Agar Leher Saya Cepat Putus Yang Kedua Sinsingkan Lengan Baju Ayah Ke Atas Agar Tidak Kena Darah Nanti Ibu Saya Akan Semakin Sedih Yang Ketiga Tutuplah Muka Saya Dengan Daun Kayu Agar Ayah Tidak Melihat Wajah Saya Lagi Kalau Ayah Melihat Timbul Kasih Sayang Maka Ayah Tidak Akan Mau Semli Allah Akan Marah Kepada Ayah Kemudian Ayah Semuanya Itu Dilakukan Oleh Ayah Tapi Begitu Pisau Akan Tiba Di Leher Al-Quran Menerangkan Begini Fala Lama Aslama Watallahu Liljabin Tadkala Keduanya Sudah Berserah Diri Ibu Sudah Mengizinkan Suami Sudah Bulat Dekat Menyembelih Anak Telah Sabar Menerima Takdir Ini Ketika Pisau Akan Memotong Orat Lehernya Allah Berfirman Walaupun Perintah Ini Dalam Mimpi Ibrahim Tapi Engkau Mau Melaksanakannya Ini Hanya Sekedar Ujian Ibrahim Saya Tidak Akan Biarkan Kamu Menyembelih Anakmu Dengan Ujian Saya Kamu Lulus Engkau Lebih Cinta Kepada Saya Ketimbang Cinta Kepada Anakmu Kita Harus Juga Begitu Kita Harus Cinta Kepada Allah Daripada Cinta Kepada Kebun Karena Kebun Akan Kita Tinggalkan Allah Tidak Akan Pernah Meninggalkan Kita Sampai Kapanpun Maka Tirulah Pengorbanan Nabi Ibrahim Letakkan Dunia Di Tangan Jangan Di Dalam Hati Kalau Dalam Hati Harta Dunia Ini Kita Letakkan Kita Akan Menjadi Tapi Kalau Di Tangan Kita Akan Melepaskan Para Jemaah Jadi Apa Korban Saya Hari Ini Ya Allah Karena Engkau Tidak Membiarkan Saya Menyembelih Anak Saya Tebus Anakmu Dengan Seekor Kibas Maka Didatangkan Kambing Besar Dari Surga Itulah Yang Disembelih Apa Kata Allah Saya Tinggalkan Nama Baikmu Untuk Ditiru Oleh Seluruh Umat Sampai Hari Kiamat Begitulah Saya Membalasi Orang Yang Salih Dan Ibrahim Itu Adalah Hamba Kami Yang Paling Beriman Kisah Ini Bukan Di Koran Tetapi Di Dalam Al-Quran Surat As-Safat Ayat 100 Sampai 111 Dia Ayat Quran Kalau Kita Tidak Percaya Berarti Kita Murtad Dari Islam Kesimpulan Dari Kotbah Kita Ini Pertama Meniru Ibrahim Pertahankan Akidah Jangan Terayu Dengan Dunia Yang Kedua Relalah Berkorban Untuk Jalan Allah Agar Kita Menjadi Manusia Pilihan Seperti Nabi Ibrahim Alayhi Salatu Assalam Barak Allah Li Walakum Fil Kur'an Al-Azim Wa Nafani Wa Iyakum Min Al-Ayati Wadzikri Al-Hakim Watakabbal Minni Innahu Hual Al-Ghafur Rahim Al-Azim 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 Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du faya ibadallah Ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Auzubillah minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa malhayatu dunya illa la'ibun wa lahmun Wa laddarul akhirah khairul lillazina yattaqull Afala ta'tilun Allah berfirman dalam ayat tadi Tiadalah kehidupan dunia ini wahai manusia Hanya permainan dan senda gurau Coba bayangkan dunia kata Allah permainan dan senda gurau Tapi banyak hati manusia terpukau Karena dunia ini permainan Kita adalah sebagai pemain Jadilah kita pemain yang bagus Jangan kita dipermainkan oleh dunia Kita kendalikan dunia untuk akhirat Semoga dengan adanya pikiran yang seperti itu Kita akan dikelompokkan oleh Allah InsyaAllah bersama orang-orang salih Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali muhammad Kama salli ta'ala sayyidina ibrahim Wa ali ibrahim Wabarik ala sayyidina muhammad Wa ala ali muhammad Kama barak ta'ala sayyidina ibrahim Wa ali ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma gafir lil mu'minina wal mu'minat Wa al muslimina wal muslimat Al ahya minhum wal amwad Innahu qaribun mujibu da'wat Ya qadil hajat Ya rabbal alamin Rabbana hablana min azwajina Wa zurriyatina kurrata a'yun Waja'alna lil muttaqina imama Rabbana gafir lana zunubana Wa liwalidina Warhamhum kama rabbawna sigara Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina adha bannar Wa alhamdulillahi rabbil alamin Aqimissalat Aqimissalat rophe Assalam Walla �